Ada salah satu panelist kita yang juga luar biasa, Pak Dir, Pak Direktur, Pak Dr. Haji Yaswadi MSI, yang akan segera bergabung, dan mungkin kita harus kenal dulu sedikit Pak Direktur, panggilannya harus Pak Direktur, Pak Direktur Yaswadi ini kelahiran Tanah Datar 15 Desember, dan beliau adalah lulusan S3 dari Ilmu Kependidikan di Universitas Negeri Padang. Beliau juga merupakan Direktur Guru Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Dijen GTK Kemendikbud Ristek, Republik Indonesia. Beliau ini juga seorang guru ya, pastinya ya, kalau saya tidak salah, dan sebagai pernah menjadi guru SMK dan SMA. Ini pasti pengalaman beliau banyak sekali nih. Pak Direktur, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Indah, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Terima kasih bergabung, sudah join dengan kita di webinar pagi ini, dan saya yakin akan ada banyak sekali hal-hal menarik dan penting yang perlu kita simak dari Bapak. Pak Direktur akan segera memaparkan, silahkan kami berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Alhamdulillah. Suasjastu. Nomo bodaya rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Budi Ibu Nadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat, Ibu Susi Sukaisi, Koordinator Komunitas Sidina Merdeka Belajar bersama dengan jajaran pengurus. Ya, saya hormati Ibu 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 Nara Sumber Hebat pada kesempatan ini, terkhusus kepada Mbak Indah Nuria Savitri sebagai moderator. Pertama, Bapak dan Ibu mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada komunitas Sidina Merdeka Belajar atas undangan dan kesempatan berbagi informasi tentang adaptasi pendidikan anak dengan semangat merdeka belajar. Peran orang tua dalam mengoptimalkan kecerdasan anak secara holistik. Sebelumnya, kepada Ibu Susi, mohon maaf dari Bapak Dirjen, guru dan tenaga pendidikan yang dalam hal ini berhalangan hadir karena beliau dalam perjalanan dari Roma ke Indonesia, itunya Bapak Dr. Iwan Syahrir PSD. Mohon izin saya mewakili beliau. Moga-moga nanti ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan sekaligus kita diskusikan. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya perlu menyampaikan. Saya adalah bagian daripada pelaku, yaitu sebagai orang tua. Dan saat sekarang ini, Mbak Indah, saya sudah berstatus sebagai kakek. Karena umur saya ini sudah 58 tahun, Mbak Indah. Jadi sangat menarik sekali peran orang tua dalam mengoptimalkan kecerdasan anak secara holistik. Satu kata kunci pengantar awal Bapak dan Ibu, cinta kasih adalah modal dalam rangka mengoptimalkan potensi anak-anak itu. Pengantar awal ini Bapak dan Ibu mengomonggahan kita sebagai orang tua selalu memberikan. Saya punya pengalaman menarik, Mbak Fitri, anak saya sendiri. Saya punya ketiga orang anak. Yang kedua, Bapak dan Ibu jujur saja, ada kendala. Kendala di kecerdasannya, kemampuan verbalnya. Tetapi Bapak dan Ibu berkat, semangat, kasih sayang yang kita berikan. Anak kita tumbuh kembang dengan baik, malah menjadi anak kebanggaan. Kata kuncinya adalah, berikan loving children. Bagaimana kita memberikan nuangsa kasih sayang yang objektif. Sapaan dan pujian-pujian yang sederhana, sangat diharapkan oleh anak tersayang kita, Bapak Dua. Apresiasi dan ucapan terima kasih atas satu kerja positifnya, selalu berketabrikat. Ternyata dampaknya signifikan dalam rangka mengembangkan potensi anak didik kita. Ibu Indah, mohon izin saya ada beberapa slide. Bisa dibantu melalui operator. Silahkan Pak Direktur. Bisa dibantu. Mohon dibantu oleh Pak Nitya. Bisa dibantu oleh Pak Nitya. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja. Dengan catatan. Adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Saya ulang kembali, Bapak Dua. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja. Dengan catatan. Adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Pendidikan yang memerdekakan Bapak dan Ibu ini dapat kita lihat dalam tiga semboyan. Si Hajar Dewantara menyampaikan, Marilah kita sebagai orang tua berperan sebagai Ingarso Sungtolodo di depan memberikan contoh. Ingmadio Manggongkarsa di tengah memberikan semangat. Tudkuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Pertanyaan pertama Bapak dan Ibu dalam forum ini. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak kita sebagai orang tua? Apakah Bapak dan Ibu kita sudah memberikan semangat kepada anak-anak tersayang kita? Apakah kita selalu memberikan dorongan dan kesempatan untuk maju dan berkembang? Dengan kesibukan yang begitu banyak Bapak dan Ibu, bagaimana kita memunculkan tiga semboyan ini dalam aktivitas, mengoptimalkan potensi anak kita adalah suatu keharusan. Tidak bisa terwakilkan Bapak dan Ibu. Untuk itu kepada kita semua, terkhusus ibu-ibu muda, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, semboyan daripada di Hajar Dewantara ini adalah modal awal dalam rangka bagaimana menunjukkan pendidikan yang mempertekankan. Lanjut pada slide ketiga. Mereka belajar Bapak dan Ibu, konsep ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita. Pendidikan berkualitas bagi seluruh raknya Indonesia. Bapak Menteri tadi menyampaikan Bapak dan Ibu, kolaborasi Mbak Inde adalah suatu keharusan. Tidak selesai oleh Kementerian pendidikan kebudayaan riset teknologi saja. Tetapi pendidikan yang pertama diutama Bapak dan Ibu ada di keluarga. Ini yang harus kita diskusikan, Mbak Inde. Sejauh mana peran orang tua dan orang dewasa, bukan cuma orang tua, Mbak Inde, yang ada di rumah, berperan memberikan perhatian, memberikan bimbingan, asuhan kepada anak. Untuk itu Bapak dan Ibu, pertanyaan ini harus kita jawab bersama. Lalu Bapak dan Ibu guru di sekolah sudah pasti, institusi pendidikan sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Dunia usaha, dunia industri, masyarakat secara umum. Ini harus kita bangun dengan kolaborasi. Seluruh pembangku kepentingan Bapak dan Ibu, di sekolah kiri, termasuk anak atau peserta didik itu sendiri, kembali dulu ke atas, mohon maaf ya, menjadi agen perubahan, serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuh. Makanya peserta didik itu Bapak dan Ibu adalah subjek. Dia sebagai agen perubahan. Banyak hal positif yang kadang-kadang Bapak dan Ibu, kurang kita amati. ternyata potensi-potensi itu Bapak dan Ibu kalau kita amati. Luar biasa sekali, Bu Indah. Dia sederhana dalam berperilaku, tapi kalau kita amati, dia sangat simpel dan efektif Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu kita harus memberikan perhatian. Makanya, pembelajaran Bapak dan Ibu harus selalu berorientasi kepada anak. Mas Menteri selalu mengatakan, berorientasi kepada anak, berorientasi kepada anak. Anak perlu mendapatkan perhatian Bapak dan Ibu. Layanannya optimal. Di rumah, di sekolah, dan di setelah masyarakat. Dan pastikan Bapak dan Ibu. Anak adalah amanah. Anak adalah aset Bapak dan Ibu. Bukan cuma aset bagi orang tua, tapi adalah aset bangsa. Untuk itu apa? Kita sebagai orang tua, bertanggung jawab Bapak dan Ibu memberikan ruang dan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ada tiga indikator di sini, Mbak Indah, yang harus menjadi perhatian kita merdeka belajar. Sekolahkan anak Indonesia. Harapannya angka partisipasinya tinggi. Apakah itu wajib belajar? 9 tahun, 12 tahun, dan juga untuk masiswa Bapak dan Ibu. Di sini disebutkan angka, 95% Bapak dan Ibu harapan kita lebih di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Diharapkan itu lebih. Dorong pembelajar dan siswa, hasil belajar dan berkualitas. Di saat kita bicara hasil belajar dan berkualitas Bapak dan Ibu, banyak hal yang harus kita perhatikan. Pembelajaran Bapak dan Ibu, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian kita, Mbak Indah. Pertama adalah kurikulum. Yang kedua, proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah asesmennya. Di saat kita bicara asesmen Bapak dan Ibu, ada tiga hal yang menjadi perhatian kita. Diagnostik, proses, dan hasil belajar. Tentu dalam hal ini, Bapak dan Ibu, keberadaan guru-guru yang profesional, Mbak Indah, sangat dibutuhkan dalam rangka memujudkan hasil belajar dan berkualitas. Mulai Bapak dan Ibu dari Satuan PAUD, SD, SMP, SMA, SK, sampai perguruan tinggi, Bapak dan Ibu. Apakah cukup dengan guru yang berkualitas saja? Tentu perlu, Bapak dan Ibu. Diperkuat dengan serana-praserana dan sistem yang ada di sana. Ini bagian yang harus kita bangun, makanya kolaborasi harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan hasil belajar berkualitas. Tidak ada anak yang tertinggal, Bapak dan Ibu. Distribusi yang merata. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak dan Ibu, jangan ada batas. Perkotaan dengan perdesaan 3T, Bapak dan Ibu, anak-anak harus membeli kesempatan untuk belajar dengan layanan yang optimal. Ini menjadi perhatian kita. Ketiga indikator di atas dapat dicapai melalui perbaikan. Infraktur dan teknologi. Mas Menteri selalu menyampaikan Bapak dan Ibu, betapa pentingnya infrastruktur dan teknologi. Platform pendidikan nasional berbasis teknologi harus menjadi perhatian. Infrastruktur sekolah kelas masa depan harus menjadi perhatian, Bapak dan Ibu. Tentu dalam hal ini, kontribusi orang tua perlu. Tidak cukup, Bapak dan Ibu, dengan anggaran yang sifatnya mengoptimalkan bos saja. Perlu ada kontribusi, Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Ini yang harus kita bangun, komunikasi positif. Antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan, prosedur, dan pendanaan harus menjadi perhatian, Bapak dan Ibu. Kontribusi eksternal, pemerintah, dan swasta. Dudi, Bapak dan Ibu. Mekanisme akreditasi. Ini bicara tentang kualitas daripada organisasinya. Lalu, Bapak dan Ibu, otonomi satun pendidikan. Bicara otonomi satun pendidikan, Bapak dan Ibu, satun pendidikan itu dikelola. Keberadaan seorang kepala sekolah yang profesional, Bapak dan Ibu, guru yang profesional, tenaga kependidikan yang profesional, ini sangat diperlukan. Di sinilah, Bapak dan Ibu, kita perlu membangun kolaborasi untuk mewujudkan seluruh sekolah di Indonesia. Harapan kita, Bapak dan Ibu, adalah sekolah yang berkualitas. Tentu perlu kolaborasi kembali, Mbak Indah. Kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru menjadi perhatian. Kepala sekolah yang profesional, Bapak dan Ibu, dan pemerintah daerah. Satu poin, Mbak Indah. Kepala sekolah itu memiliki satu kompetensi yang memang dipersarakan. Entrepreneurship. Bagaimana di mengembangkan kompetensi sekolah, Bapak dan Ibu, dengan mengoptimalkan apakah itu lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Ini harus menjadi perhatian. Makanya entrepreneur ini, Bapak dan Ibu, ini memang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Salah satu di antara itu, Bapak dan Ibu. Apalagi, Bapak dan Ibu, yaitunya dalam hal ini adalah kemampuan beliau dalam melolongkah mengelola atau meninjamin sekolah. Ini harus menjadi perhatian, Bapak dan Ibu. Kepala sekolah yang profesional, Bapak dan Ibu, harapan kita berasal dari guru yang profesional. Makanya sekarang Bapak dan Ibu didorong, guru-guru penggerak, salah satu di antaranya Bapak dan Ibu, ikon daripada Merdeka Belajar ini, itu didorong Bapak dan Ibu diberi ruang-ruang kesempatan untuk menjadi kepala sekolah pengawas. Dari guru-guru hebat ke depan Bapak dan Ibu. Ini sangat tepat sekali. Kolaborasi dan pembinaan Bapak dan Ibu, lokal dan global antara guru, satu pendidikan industri. Bukan cuma di SMK, Bapak dan Ibu, tetapi satu pendidikan diharapkan ini membangun kolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Makanya seorang kepala sekolah yang profesional Bapak dan Ibu harus memiliki kemampuan berkomunikasi, membangun ekosistem Bapak dan Ibu, melakukan kolaborasi. Komunikasi positif adalah salah satu modal besar dalam rangka membangun sekolah yang bermutu atau berkualitas. Kurikulum pedagogik dan asesmen, kurikulum dan asesmen nasional ini harus menjadi perhatian. Di masa pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu, kita mengenal kurikulum nasional 2013, kurikulum khusus Bapak dan Ibu, dan kurikulum mendiri yang dioptimalkan, dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ini menjadi perhatian kita semua. Next, lanjutkan kepada slide selanjutnya. Waktu saya sangat terbatas sekali, Mbak Indah. Lo boleh nanti ditambah sedikit. Oke, Bapak dan Ibu. Visi Merdeka Belajar. Mas Menteri selalu mengatakan, Bapak dan Ibu, pelajar Pancasila. Di sini kita perhatikan dua poin sebelah kiri, mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mendiri dan berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mendiri, beriman, bertakwat pada Tuhan yang mengaesah, dan beraklak mulia, berkotoroyong, dan berkebidikaan global. Makanya Bapak dan Ibu, di saat kita bicara, kompetensi yang harus dimiliki Bapak dan Ibu, tidak cuma pada tatanan, konten knowledge, kata Bapak Indah. Tetapi harus ada karakter sikap mulia, keterampilan yang memadai dalam ini, Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, kembali saya sampaikan, bagaimana kita mengoptimalkan segala potensi yang ada, apakah itu di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat, dalam rangka memberikan yang terbaik kepada anak kita. Insya Allah, Bapak dan Ibu, ini akan berdampak positif. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dan berpilih laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di saat kita belajar, Bapak dan Ibu, pelajar Pancasila, ada enam nilai yang harus dioptimal. Harapan kita ini, Mbak Indah, enam nilai ini bersifat holistik. Ini harapan kita, Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu, kita lihat adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ada satu standar kompetensi, Bapak dan Ibu, Mbak Indah, yang harus betul-betul dimiliki oleh guru, tidak cuma pada tatanan, kompetensi yang berhubung dengan profesinya saja, tetapi non-teknis, Mbak Indah. Non-teknis di sini adalah emosional question. Bagaimana dia memiliki soft skill, Bapak dan Ibu. Apalagi di satuan paun. Senyum, ketulusan dan keikhlasan, tatapan mata yang penuh kasih sayang Bapak dan Ibu, gestur yang lembut Bapak dan Ibu, panggilan-panggilan yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Ini semuanya harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu semua. Jadi karakter itu bukan cuma untuk anak, tapi Bapak dan Ibu sebagai ingat sosong pulodok, karakter itu harus kita miliki sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pimpinan Bapak dan Ibu, supaya apa? Anak-anak memperhatikan, mencontoh dari orang-orang di sekitarnya. Di sinilah Bapak dan Ibu perlu hanya kepedulian kita bersama. Lalu mendiri Bapak dan Ibu. Bernalat kritis, Bernalat kritis Bapak dan Ibu salah satu, kita harus memperkuat literasi kita. Numerasi Bapak dan Ibu. Tidak berhenti di sana, kita juga membangun karakter mulia kita. Kreatif Bapak dan Ibu, ini bagian daripada nilai pelajar Pancasila, gotor royong, kemudian kebindekaan global. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang baik indah, banyak suku, banyak pulau, banyak bahasa Bapak dan Ibu. Jangan jadikan Bapak dan Ibu kebindekaan ini menjadi masalah kebindekaan ini. Jadi kebindekaan ini adalah suatu keunggulan. Kebindekaan adalah suatu kekuatan Bapak dan Ibu. Kebindekaan adalah hal yang indah. Berbeda Bapak dan Ibu tetap satu. Ini menjadi bahagian kita. Jadi Bapak dan Ibu, visi Merdeka Belajar ini dalam rangka mewujudkan pelajar Pancasila. Dari mana memulainya Bapak dan Ibu? Ya dari rumah tangga. Rumah tangga adalah pendidikan pertama dan utama. Bagaimana dengan segala keterbatasan orang tua? Di sini Mbak Indah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Susi, saya mendengar sekilas tadinya, perlu ada edukasi untuk orang tua. Yaitu melalui program parenting yang ada di sekolah. Siapa yang perlu menyiapkan komite sekolah Bapak dan Ibu bersama dengan kepala sekolah dan guru? Tentu saja Bapak dan Ibu orang tua berkontribusi, mengedukasi teman-teman orang tua sama orang tua Bapak dan Ibu. Jadi edukasi ini penting sekali. Segala keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua di rumah Bapak dan Ibu, jangan menjadi alasan. Sekolah harus bersikap. Orang tua Bapak dan Ibu punya semangat. Mari kita edukasi Bapak dan Ibu. Bukan cuma anak yang kita edukasi, tetapi orang tua perlu diedukasi. Dalam rangka apa? Mewujudkan merdeka belajar, endingnya adalah pelajar Pancasila. Next, lanjutkan, Mas. Oke. Bapak dan Ibu, transformasi pendidikan di sini adalah, jangan dijadikan pandemik Bapak dan Ibu dalam ini, COVID-19, tetapi justru memberikan potensi, akselerasi kebijakan merdeka belajar. Jadi Bapak dan Ibu, di masa pandemik ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset the Technology, begitu banyak program-program yang diluncurkan oleh Mas Menteri, Bapak dan Ibu. Sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Saking banyaknya Bapak dan Ibu dalam ini, ini adalah bentuk daripada kreativitas. Bentuk daripada semangat Bapak dan Ibu. Transformasi pendidikan Bapak dan Ibu selalu dilakukan, berpusat kepada siswa. Jadi transformasi pendidikan Bapak dan Ibu, bagaimana kita memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta diri. Berorientasi kepada anak, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi kepada Bapak dan Ibu orang tua, jangan cuma Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset and Teknologi, selalu menyampaikan Bapak dan Ibu. Transformasi pendidikan berpusat pada anak. Berpusat pada anak. Berpusat pada anak. Tiga kali Menteri menyampaikan Bapak dan Ibu. Saking pedulinya, dan perlu menjadi perhatian anak. Karena anak adalah sebagai amanah, dan juga sebagai aset Bapak dan Ibu. Kondisi pembelajaran jarak jauh di sini, mungkin kita sudah sangat familiar mendengarnya, Mbak Inde. Learning loss Bapak dan Ibu, ini adalah kekhawatiran yang sangat besar sekali. Banyak kajian-kajian dari mitra Bapak dan Ibu, mitra pembangunan yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset and Teknologi, apakah itu dari UNESCO, UNICEF Bapak dan Ibu. Maksud inovasi, ternyata PJJ ini Bapak dan Ibu, itu tidak efektif untuk dilanjutkan. Kalau dilanjutkan Bapak dan Ibu, yang terjadi salah satu adalah learning loss. Capaian belajar anak kita itu relatif rendah, Bapak dan Ibu. Di satu sisi, Bapak dan Ibu, profesional daripada guru juga tidak semuanya. Memahami bagaimana menggunakan IT dalam rangka sebagai tool untuk pembelajaran. Di satu sisi, orang tua Bapak dan Ibu juga punya keterbatasan. Bukan cuma pada tatanan profesionalnya, tetapi juga keterbatasan Bapak dan Ibu dari segi kemampuan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian kita. Hal ini meminta semua pihak yang terlibat, guru, orang tua, dan siswa, untuk keluar dari zona nyaman. Sehingga akan semakin melatih karakter adat, inovasi, dan kreatif. Makanya salah satu, Bapak dan Ibu, nilai yang harus dikembangkan dalam pelajar Pancasila itu apa? Yaitu kreatifitas. Ini harus dikembangkan. Jangan ada kekhawatiran Bapak dan Ibu. Segala keterbatasan itu, dengan adanya bernalar kritis, muncul kreatifitas dan inovasi Bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan. Tugas kita adalah menyiapkan dan mendorong anak-anak tersayang kita. Bagaimana menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif Bapak dan Ibu, syaratnya bagaimana? Diberikan ruang dan kesempatan untuk belajar, belajar, belajar Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, Mbak Inde, kita juga menggunakan istilah, jadikan sekolah sebagai taman belajar, kata Ki Hajar Dawantara. Jadikan rumah sesederhana apapun, Bapak dan Ibu, menjadi taman belajar bagi anak-anak tersayang kita, Bapak dan Ibu. Jangan cemat dalam hal ini. Bicara taman adalah, dalam hal ini, taman adalah tempat yang menyenangkan yang baik. Tentu perlu dirawat, dibersihkan, dan dirapikan. Tidak harus mewah, Bapak dan Ibu. Untuk ini, kepada kesempatan ini, kepada ibu-ibu orang tua hebat yang saya hormati, sesederhana apapun rumah kita, mari kita jadikan sebagai taman bagi anak-anak untuk belajar aktivitas Bapak dan Ibu. Mereka sorry, dalam ini Bapak dan Ibu bermain sambil belajar. Aktivitas bermain Bapak dan Ibu, tapi ada juga aktivitas belajar di sini. Di sini Bapak dan Ibu dituntut kecerdasan orang tua. Bagaimana membelajarkan anak. Untuk itu, edukasi. Kembali, untuk orang tua harus selalu dilakukan. Terima kasih kepada komunitas Sidina, Merdeka Belajar, Bu Susi, luar biasa. Ini memang memberikan apresiasi dalam hal ini, Mbak Indah ya. Moga-moga suatu waktu Mbak Susi bisa bertemu tatap muka kita. Saya di gedung di lantai 12, juga dengan Mbak Indah ya. Ngopi bareng lah. Moga-moga saja. Karena saya melihat ini ibu-ibu hebat ini. Mbak Indah sebagai moderator, sangat familiar nampaknya, dengan informasi-informasinya. Memanfaatkan tendakologi Bapak dan Ibu pada PJJ ini tidak hanya dilakukan secara daring atau online, tetapi juga dapat melalui berbagai macam media pembelajaran seperti belajar dari rumah di TPRI dan belajar dari radio dan sebagainya. Kita juga punya portal, Mbak Indah. Portal adalah guru belajar dan berbagi. Kemarin baru kita saja meluncurkan, yaitunya seri pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah, di dalam peluncuran itu hadir lebih kurang partisipan, yaitunya 10 ribu, Mbak Indah. Apa maknanya? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kemedidikan. Dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Iwan Saharil, PSD. Kita selalu, Bapak dan Ibu, memberikan ruang dan kesempatan kepada guru-guru, kepada masyarakat, kepada pelajar Bapak dan Ibu untuk selalu belajar. Makanya portal dalam hal ini, guru belajar dan berbagi, itu terbuka kesempatan. Untuk bisa dijadikan acuan, mendapatkan informasi-informasi, syaratnya memang harus memiliki SIM PKB dalam hal ini, Bapak. Merdeka belajar merupakan pemulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Sedina nampaknya sudah memulai, ini konsepnya bagus sekali, yang terkesan menonton dan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia bagi siswa. Mbak Indah, bukan cuma mewujudkan manusia siutunya saja tujuan pendidikan nasional kita, tetapi ada tujuan yang sangat mulia, Mbak Indah, yaitunya student will being. Bagaimana mewujudkan anak-anak yang happy bahagia Bapak dan Ibu. Memiliki multi kecerdasan. Di satu sisi Bapak dan Ibu, dia bahagia. Dia happy, bahagia di rumah, bahagia di sekolah, di tengah masyarakat Bapak dan Ibu. Kebahagiaan ini Bapak dan Ibu adalah merupakan tujuan besar yang harus diwujudkan di dalam konsep merdeka belajar. Student will being Bapak dan Ibu. Tentu saja diawali dengan school will being. Bagaimana sekolah itu Bapak dan Ibu menjadi sekolah yang bersih, ramah lingkungan Bapak dan Ibu, guru-guru hebatnya ada di sana, perhatiannya Bapak dan Ibu layanannya, selalu berpusat kepada siswa. Lanjutkan. Sariq selanjutnya. Saat ini peran guru dan sekolah Bapak dan Ibu tidak cuma sebatas sebagai pendidik pengajar saja Bapak dan Ibu, pendamping, tetapi menjadi fasilitator Bapak dan Ibu. Memfasilitasi, memberikan ruang dan kesempatan kepada anak untuk bisa dikembangkan potensi dirinya Bapak dan Ibu. Makanya sekarang ini Bapak dan Ibu, melalui guru penggerak, bagaimana guru-guru hebat itu Bapak dan Ibu, dia bisa lebih memaksimalkan potensi anak. Karena pembelajaran itu Bapak dan Ibu, pesannya dalam merdeka belajar, harus selalu berorientasi kepada anak. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber Bapak dan Ibu. Tinggal sekarang ini mau atau tidak. Mengakses begitu banyak informasi Bapak dan Ibu. Tidak cuma cetak Bapak dan Ibu. Sangat banyak informasi-informasi yang soft Bapak dan Ibu, yang berbasis IT. Untuk itu Bapak dan Ibu, kepada Ibu-Ibu, tolong ruangkan waktu untuk selalu memberikan kesempatan untuk diri Bapak dan Ibu belajar. Belajar, berdiskusi. Di sini komunitas sedina Bapak dan Ibu sudah membuka ruang. Kali lagi terima kasih. Konsep merdeka belajar dapat diartikan bahwa pendidikan dapat dilakukan dalam beragam waktu dan tempat. Proses belajar bukan hanya di ruang kelas, namun dapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, termasuk di rumah. Jadikan lingkungan sebagai sumber belajar dalam hal ini, Mbak Inde. Jadi, filosofi kurikulum 2013, lingkungan sebagai sumber belajar, Bapak dan Ibu. Dan jadikan lingkungan itu, Bapak dan Ibu menjadi taman belajar, kata Tia Jadwantara. Tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas belajar. Lanjutkan. Tantangan Bapak dan Ibu, ini menjadi perhatian kita, Mbak Inde. Mendampingi anak belajar dari rumah, sedangkan orang tua tetap harus mengerjakan pekerjaan, merupakan tantangan tersendiri. Saya memberikan apresiasi kepada Mbak Susi, tadi ada pertanyaan dari Mbak Inde, dalam kesibukan yang begitu padat di komunitas, apa yang bisa diberikan kepada anak-anak. Luar biasa, Bapak dan Ibu, perhatian kepada anak tidak tertinggal. Tetapi di satu sisi, komunitas ini harus kita kembangkan. Poin ini, Bapak dan Ibu, ini perlu manajemen waktu. Ini perlu dikelola, Bapak dan Ibu, dengan baik. Tetapi satu kata kunci, Bapak dan Ibu. Anak adalah sebagai amanah dan aset. Ini harus menjadi perhatian pertama sebagai orang tua, Bapak dan Ibu. Mbak Inde, saya punya tiga orang anak, dan punya satu cucu hari ini. Makanya saya sebagai pelaku, Bapak dan Ibu, ini sangat menghasilkan kalau diskusikan. Perlu diingat bahwa orang tua di rumah bukan untuk menggantikan semua perang guru di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu orang tua bukan berarti menggantikan, tetapi mendampingi anak-anak Bapak dan Ibu diberikan ruang dan kesempatan untuk belajar. Makanya saya katakan orang tua tidak berhenti di sana, Mbak Inde. Orang-orang dewasa yang ada di rumah harus memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk belajar, Bapak dan Ibu. Tetapi di satu sisi, ruang untuk bermain, kesempatan bermain juga diberikan. Tentu bermain Bapak dan Ibu dalam memasang kecerdasan anak kita. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, guru, dalam hal ini, dia punya mitra. Salah satu mitranya adalah guru-guru, yang adalah orang tua hebat, Bapak dan Ibu. Di satu sisi, orang tua bukan untuk menggantikan peran guru. Tidak, Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimana menjadi mitra bagi sekolah. Ini penting menjadi perhatian kita. Makanya edukasi kepada orang tua adalah poin yang perlu kita diskusikan. Orang tua harus membantu menumbuhkan pola pikir kritis pada anak-anaknya. Anak-anak itu ditumbuhkan, Bapak dan Ibu, bergembangannya berpikir kritis. Tentu juga perlu ada perhatian asupan makanan, Bapak dan Ibu. Pola asunya seperti apa, Bapak dan Ibu. Saya tetap memberikan satu kata kunci, Bapak dan Ibu. Bangun dan berikan kehangatan kepada anak. Kehangatan itu, Bapak dan Ibu, akan menimbulkan rasa percaya diri kepada anak. Karena satu kesalahan, Bapak dan Ibu, bukan berarti harus kita berikan punishment. Tetapi bagaimana anak itu tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, Bapak dan Ibu. Ini harus dibelajarkan. Di saat Bapak dan Ibu, anak kita memberikan suatu hal yang positif. Segera berikan Bapak dan Ibu pujian. Berikan Bapak dan Ibu apresiasi. Ucapan-ucapan yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Apakah itu sok hand, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Kata-kata yang menyenangkan. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Makanya sentuhan. Kocing, kata Mbak Indah. Tidak berhenti pada lafi. Tapi sentuhan, Bapak dan Ibu. Ini harus diberikan. Konsep mentesori dalam ini, Bapak dan Ibu, sangat jelas sekali. Hal tersebut dapat dimulai dari rumah dengan membudayakan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Saat sekarang ini, Mbak Indah, anak saya lagi koas. Yang nomor tiga, Sania. Dia pulangnya Bapak dan Ibu malam. Mohon maaf, Mbak Indah, kalau boleh saya sedikit bercerita. Saking beliau itu sangat lelah, Mbak Indah. Kadang-kadang sampai di rumah sudah jam 12 malam. Harus bersama dengan dokternya, karena ini dalam proses belajar. Sampai di rumah sudah lelah, Bapak dan Ibu masih ada PR. Saya sebagai orang tua, Bapak dan Ibu, kebetulan saya sekarang ini di Pelembang dalam rangka mendampingi anak, lagi kurang sehat, Bapak dan Ibu. Pagi-pagi, Bapak dan Ibu dibangunkan untuk melakukan sholat. Kebetulan kami muslim, Bapak dan Ibu. Dia tidak sempat lagi, Bapak dan Ibu melakukan aktivitas membantu. Tidak sempat lagi. Karena apa? Jam 6.30 sudah harus berangkat. Sebagai seorang orang tua, Bapak dan Ibu, kita harus membuat anak itu sehat. Mungkin Bapak dan Ibu saya harus memberikan perhatian sedikit pada anak itu supaya dia merasa bangga dengan orang tuanya. Merasa cinta kepada kita, Bapak dan Ibu, walaupun anak itu sudah dewasa. Mungkin menyiapkan rotinya, menyiapkan sedikit asokan makanan Bapak dan Ibu. Lalu membukakan pintu pagar. Memberikan sedikit kesempatan Bapak dan Ibu bagaimana dia itu bisa happy untuk berangkat. Mengantarkan ke pintu Bapak dan Ibu dan memberikan satu informasi. Hati-hati di jalanan. Usahakanlah. Maksimalkan potensi anak-anak. Bangun komunikasi yang baik dengan dokter dan pasien. Kata-kata ini, Mbak Indah, ternyata itu melekat dalam dirinya. Kadang-kadang beliau menyampaikan kepada saya, dia bukan panggil papa karena nggak ada baik. Dia mengatakan, kita ini adalah pahlawan bagi dia. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena dia merasakan sekali. Anak walaupun sudah dewasa tetap anak, Bapak dan Ibu. Maksimalkan anak-anak. Tetap perlu berhenti dalam hal ini. Tanpa dukungan dan kerjasama orang tua, proses pembelajaran tidak maksimal. Karena orang tua adalah orang yang banyak membantu proses pembelajaran dari rumah dan mengetahui profil anak. Jadi keberadaan orang tua di sini, Mbak Indah, itu sangat strategis. Dalam rangka mengoptimalkan potensi anak. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak dan Ibu, keberadaan anak kan dominan di rumah. Apalagi dengan adanya PPKN sekarang ini, jelas, zona merah Bapak dan Ibu itu tidak ada pembelajaran tatap muka. Yang ada adalah pola PJJ. Tetapi untuk kuning dan hijau, kementerian, pemerintah dalam ini, Mbak Indah, mendorong adanya PTM terbatas tetap ketat dengan protokol kelihatan. Ini menjadi perhatian dan persetujuan daripada orang tua. Lanjutkan slide selanjutnya. Kalau boleh kita segera di-rap up supaya bisa ada question and answer. Ini terakhir. Ini saya sampaikan slide-nya di sini. Ada slide sampai di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mendampingkan anak belajar dari rumah bisa dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan. Mungkin sudah dibuat jadwalnya apa yang dilakukan. Ide-ide kegiatan apa saja yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Sehingga anak itu merasa happy ada di rumah. Termosifasi untuk belajar Bapak dan Ibu. Komunikasi positif saat memulai aktivitas Bapak dan Ibu menjadi perhatian. Slide yang terakhir ini. Dia ada poinnya di sini. Ingatkan waktu Bapak dan Ibu. Kapan belajar, kapan beribadah, kapan refleksi Bapak dan Ibu ini perlu menjadi perhatian. Introfleksi Bapak dan Ibu. Ingatkan diri kita memastikan orang tua bukan orang yang serba tahu segalanya. Respon seperti ini bisa juga untuk orang tua katakan kepada anak. Maaf, ayah, bunda belum punya jawaban untuk pertanyaan itu. Sekarang mari kita cari bersama jawabannya dan kita diskusikan bersama. Ini penting sekali musauhara diskusi ini Bapak dan Ibu bagian kepada refleksi. Refleksi di sini Bapak dan Ibu bantu anak untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah dikerjakan. Lakukalah refleksi dengan anak dalam aktivitas santai. Misalnya sambil ngobrol di ruang keluarga, menjelang tidur, dan saat makan malam. Dengarkalah cerita mereka, pujilah capaian anak-anak hari ini, dan berikan komentar atau saran jika diperlukan. Slide, terima kasih. Lanjut saja lampau. Lanjut kepada slide terakhir. Tolong yang terakhir. Terus, terus. Terus yang terakhir. Slide terakhir. Terus, karena waktu Bapak dan Ibu ini, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Kolaborasi adalah solusi cerdat dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas untuk memberikan layanan optimal kepada anak-anak tersayang kita. Terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Indah. Mohon maaf kalau ada yang tidak di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Dir. Ini banyak sekali informasi penting. Tips-tips juga untuk kita yang pasti akan sangat bermanfaat. Dan jika berkenan, nanti mudah-mudahan bisa di-share mungkin materinya ya, Pak Dir. Ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman apakah bisa mendapatkan materi tersebut. Yang pasti saya... Sangat dibolehkan, Pak Indah. Sangat dibolehkan. Terima kasih, Pak Dir. Pentingnya kolaborasi, kemudian menjadi agent of change ya, Pak Ya. Dan tentu saja, apa namanya... Lingkungan sebagai taman mengajar. Ya, betul. Itu juga menjadi pusat perhatian dari kita semua. Ada banyak sekali pertanyaan, Pak Dir. Ini saya lagi coba untuk melihat apa saja yang bisa kita sampaikan di Q&A ini yang walaupun memang singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi platform bersama. Ada pertanyaan mengenai sekolah inklusif ini, Pak Dir. Dari Miss Jill, yang ditanyakan adalah bagaimana menjalankan sekolah inklusif pada saat pandemi seperti ini. Mungkin walaupun secara online sudah banyak tantangan ya, Pak. Apalagi bagaimana dengan anak-anak yang kebutuhan khusus. Kemudian juga ada beberapa usulan juga, seperti dari Mbak Dinar Juwita, selaku ketua Komnas Dik DKI, usulkan kepada Mas Menteri, juga kepada tim untuk membentuk tim penyelamat anak Indonesia. Jadi seperti semacam tim evaluasi untuk kondisi pandemi di dunia pendidikan. Pertanyaan yang lain masih seputar apakah pertemuan tatap muka menjadi pilihan yang bijak dalam arti di tengah situasi pandemi yang masih penuh tantangan ini, Pak. Bagaimana dengan, mungkin yang ditanyakan adalah prosedurnya ya, sekiranya ada pertemuan tatap muka, namun masih di tengah pandemi, mungkin ada SOP tertentu, Pak, yang perlu dilakukan. Dan ini juga ada pertanyaan yang serupa mengenai SOP ini, Pak. Sebentar, saya sempat lihat. Karena ada yang gurunya aktif, berbentaraksi, melalui Zoom, tapi tidak semua juga seperti itu metode belajar secara jauhnya, Pak. Nah, apakah sudah ada semacam SOP yang memberikan keseragaman atau semacam standar pada saat kita melakukan PJJ? Saya juga ibu dari dua anak, Pak, yang sudah pulangkan PJJ sejak awal pandemi ini. Jadi mungkin itu pertanyaan seri pertanyaan pertama, nanti sekiranya ada waktu kita bisa lanjutkan, sekiranya tidak nanti kita akan sampaikan ke Bapak. Silahkan, Pak Adir. Terima kasih Ibu Mbak Indah dan Ibu-ibu yang bertanya. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di saat kita bicara adalah pada tatanan pendidikan inklusif, di awal saya katakan merdeka belajar Bapak dan Ibu, berikan ruangan dan kesempatan kepada semua anak, termasuk dalam lini Bapak dan Ibu, anak yang punya keterbatasan, berikan kesempatan untuk dapat layanan pendidikan yang menyenangkan. Kami baru saja melakukan ini peluncuran Mbak Indah dalam rangka panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Ada satu narasumber hebat kita, itu Ibu Darmayanti. Beliau adalah Kepala Sekolah Khusus atau SLB di balik papan. Ada satu poin Bapak dan Ibu, segala keterbatasan. Anak-anak Bapak dan Ibu dalam tatanan normal, banyak kendalanya Bapak dan Ibu. Apalagi pada tatanan anak-anak yang dalam ini punya hambatan keterbatasan. Poinnya di sini Mbak Indah, bukan pendampingan belajar, tetapi adalah terapi belajar. Prinsip terapi belajar di sini Bapak dan Ibu, memang dilakukan pendampingan. Karena gurunya cukup di sana, satu orang guru Bapak dan Ibu mendampingi satu orang anak, pada spektrum Bapak dan Ibu, memang permasalahannya, keterbatasannya itu, menengah sampai dengan tinggi. Tetapi pada posisi Bapak dan Ibu, keterbatasannya relatif itu adalah sedang ke bawah, itu satu orang guru mendampingi dua sampai tiga orang anak. Apa yang harus dilakukan? Yaitunya asesmen diagnostik. Apa yang menjadi kendala utama dari anak ini Bapak dan Ibu? Ini harus menjadi perhatian kita. Selama ini Mbak Indah, asesmen dilakukan oleh guru adalah pada proses dan hasil. Lupa melakukan asesmen diagnostik, sebelum merencanakan suatu pembelajaran. Untuk itu Bapak dan Ibu, pertanyaan ini sangat menarik sekali. Pendidikan inklusif Bapak dan Ibu sebetulnya dalam ruang yang lebih makro adalah pendidikan untuk semua. Ini yang dikembangkan oleh UNESCO sekarang ini Bapak dan Ibu, tetapi di satu sisi, kita memberikan batasan Bapak dan Ibu pendidikan inklusif, baru sebatas seakan-akan itu anak yang berkebutuhan khusus. Kedepan Bapak dan Ibu ini harus menjadi perhatian kita. Sehingga di samping kita mengenal ada SLB hari ini, Kementerian juga sudah memiliki yaitu SPPI Mbak Indah, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Siapa yang mengajar Bapak dan Ibu, siapa yang mendampingi, itu disebut dengan GPK, Guru Pendamping Khusus. Ini yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ada 31 ribu sekolah Bapak dan Ibu di Indonesia yang berstatus sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Anak-anak yang spektrum kendalanya Bapak dan Ibu, itu relatif menengah ke bawah, itu bisa diterima di SPPI. Siapa yang mendampingi, yaitu Guru Pendamping Khusus, didampingi juga Guru Pendamping Khusus oleh Guru Pendidikan Khusus. Sehingga setiap zona Bapak dan Ibu diharapkan di kecamatan itu ada satu Guru Pendidikan Khusus. Ini yang belum terpenuhi semuanya Mbak Indah. Tetapi pertanyaan daripada Ibu kita tadi, satu poin besar dalam pendidikan inklusif adalah aseptabilitas. Terimalah anak itu dengan kasih sayang. Dengan tangan terbuka. Makanya Bapak dan Ibu kita mendorong kepala sekolah, orang tua murid, di sekolah reguler Bapak dan Ibu, teman sebayanya, harus bisa menerima. Ini yang perlu kita edukasi. Aseptabilitas Bapak dan Ibu. Tidak berhenti pada akomodasi seranaan-perasanaan saja. Tidak berhenti pada profesional guru. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menerima. Dengan legowo, Mbak Indah. Anak ini adalah amanah. Anak ini adalah aset. Dia butuh Bapak dan Ibu kehangatan, butuh layanan dari kita. Makanya Bapak dan Ibu sebagai seorang guru yang profesional, harus dibangun rasa empati dan simpati. Untuk itu, guru tidak berhenti pada profesional, Mbak Indah. Tapi menjadi pengajaran. Dia menjadi sosok guru yang menginspirasi. Ini yang harus diwujudkan melalui konsep pendekat belajar, Bapak dan Ibu semua. Itu pertama. Lalu kedua, bagaimana dengan PTM? Ini pertanyaannya bagus sekali. Kita sudah punya dua acung bucar dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Satu adalah SKB Empat Menteri. SKB Empat Menteri ini, Bapak dan Ibu, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan, dan Menteri di dalam negeri. Di dalam SKB Empat Menteri itu, Bapak dan Ibu, sekolah diberi ruang dan kesempatan untuk bisa memilih apakah PTM terbatas, apakah belajar dari rumah atau PJJ, atau blended learning. Dengan catatan, keputusannya itu harus berdasarkan peta zona COVID. Merah jelas tidak boleh ada aktivitas PTM terbatas. Tetapi kuning dan hijau itu dibolehkan, Bapak dan Ibu, PTM terbatas. Ketat dengan protokol kesehatannya. Ini harus menjadi perhatian kita. Tidak berhenti di sana, Mbak Indah. Harus ada izin dan persetujuan dari orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua boleh memilih, Bapak dan Ibu. Apakah PTM terbatas kalau itu sudah dibuka? Ataukah PJJ? Pilihan ini, Bapak dan Ibu, harus ada dampaknya. PJJ jelas tidak efektif. Banyak kajian mengatakan sangat tidak efektif. Dan sulit, Bapak dan Ibu, kalau diteruskan, ini dampaknya adalah learning loss. Capai belajar anak rendah. Tadi sudah disampaikan, keterbatasan orang tua di rumah dalam rangka mendampingi, memfasilitasi anaknya juga tidak semuanya. Tidak sama seperti Mbak Indah, Mbak Susi. Tidak semuanya, Bapak dan Ibu. Keterbatasan ini, Bapak dan Ibu, PTM menjadi solusi. PTM-nya adalah PTM terbatas. Anak cuma bisa, Bapak dan Ibu, maksimal 50%. Dengan jarak, Bapak dan Ibu, tempat duduk, minimal 1,5 meter. Itu minimal. Orang tua tidak boleh ada di lingkungan sekolah. Mengantar cuma sampai pagar. Makanan dibawa dari rumah, Bapak dan Ibu. Seluruh fasilitas protokol kesehatan harus tersedia. Ceklisnya jelas, Bapak dan Ibu. Kalau itu belum tersedia di sekolah, Bapak dan Ibu, jangan lakukan PTM terbatas. Itu akan berisiko. Mas Menteri telah lupa menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Dir. Ini sebenarnya memang masih banyak, tapi waktu kita yang membatasi dan kita masih punya beberapa narasumber lainnya. Namun kami akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu-Ibu, kemudian nanti akan kita relay ke Bapak, mudah-mudahan nanti bisa ditindak lanjuti. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Banyak sekali informasi penting. Dan juga kami berharap selalu sehat ya, Pak, supaya bisa terus melanjutkan visi-misinya. Sama-sama kita benar-benar menerapkan gerakan merdeka belajar ini. Dan mendapat manfaat yang maksimal dari itu. Doakan kami, Pak, peran sebagai orang tua, juga sebagai kakek, ya Pak ya. Sebagai nenek, sebagai seluruh komponen masyarakat bisa membantu tercapainya cita-cita mulia kita ini. Terima kasih, Pak Adir. Dan mohon izin. Berikutnya saya akan... Terima kasih, Pak.